Game menjadi salah satu pasar di mana para vendor hardware akan berlomba-lomba memanjakan konsumennya dengan berbagai kelebihan fitur apabila menggunakan hardware buatan mereka. Baru-baru ini, Codemaster sebagai salah satu developer game ternama bekerja sama dengan Intel dalam menghadirkan sebuah game balap berjudul Grid 2. Kali ini, kami akan mencoba memainkan Grid 2 tersebut dengan menggunakan sebuah notebook dari Acer yang menggunakan prosesor i5-4200U dengan GPU Intel HD 4400. Sekarang kita akan mencoba menjalankan Grid 2 tersebut. Setelah masuk ke dalam menu Grid, coba buka di bagian Options & Extras. Kemudian pilih Options, lalu pilih Graphic Options. Lanjutkan dengan memilih Quality Advanced. Di sini terdapat dua opsi dengan tambahan tulisan Intel. Opsi tersebut adalah Advanced Blending dan Smoke Shadows. Kedua opsi ini hanya aktif apabila Anda menggunakan Intel Core Generasi keempat. Untuk penjelasan yang lebih lengkap lagi mengenai kedua fitur ini, Anda bisa lihat di URL berikut ini. Sekarang kami akan menjalankan benchmarknya, dan video yang akan Anda lihat ini adalah rekaman sesungguhnya. Dari hasil benchmark menunjukkan bahwa untuk ukuran sebuah video card on board, HD 4400 sudah bisa menyajikan frame rate rata-rata sebesar 22 fps. Yang mana hal itu adalah fps yang cukup layak untuk memainkan sebuah game 3D yang paling baru. Game ini akan terlihat lebih baik apabila dijalankan di perangkat yang menggunakan prosesor Intel Core Generasi keempat, terutama yang menggunakan GPU Intel Iris Pro 5200.